Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Terima kasih telah menonton! Ini nanti saya ajak Anda untuk berbincang tentang pengabdian dokter di masa pandemi. Bersama narasumber kita, bersama Dr. Berlian Ani HMPSI yang sudah bergabung dengan kita via Zoom. Assalamualaikum Dr. Berlian. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Berlian. Ya, kalau saya boleh memperkenalkan Dr. Berlian ini sahabat, beliau adalah dokter umum, juga seaku anggota dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Erlangga, Surabaya, Sidoarjo. Nah ini kita sudah tersambung via Zoom bersama beliau, boleh saya ingin sapa kembali Dr. Berlian? Assalamualaikum. Nggak terdengar kali ya, Dr. Berlian ya? Iya, iya. Oke, baik. Nah, sahabat. Masuk di luar, kita. Ya, baik. Nah, sahabat, terkait dengan pengabdian dokter di masa pandemi ya, seperti kita ketahui pandemi COVID-19 ini juga banyak sekali yang bisa dibilang ini adalah masuk ke apa ya, dari dampak, terkena dampak ya, dari adanya pandemi ini. Nah, salah satu yang berperan untuk bisa melakukan pengobatan dari terkonfirmasi positif COVID-19 ataupun yang memang terindikasi COVID-19 ini adalah peranan dari dokter sendiri. Nah, seperti apa sih pengabdian para dokter selama masa pandemi ini? Nanti kita akan coba berbincang ya, bersama dengan Dr. Berlian Aniha, MPSI, dokter umum, dan juga sekagus anggota dari IKUA Chapter Sidoarjo. Baik, nah kita masih tunggu sambungan bersama Dr. Berlian, dan saya juga memberikan kesempatan selama kurang lebih satu jam ke depan. Untuk Anda, sahabat suara Sidoarjo yang sudah bergabung, Anda bisa ikutan sharing ya, silakan untuk pertanyaan ataupun pengalaman yang mungkin Anda pernah dapatkan. Dan selama pandemi ini berkaitan dengan para dokter-dokter hebat yang ada, Anda bisa gabung di 031-896-1514 atau di WA 0821-326-409. Yang lagi nonton di Youtube, Suara Sidoarjo Live, bisa komentar juga di kolom chat ya. Media sosial, Facebook dan Twitter, Suara Sidoarjo, bisa Anda manfaatkan juga untuk sharing dengan narasumber kita di program Dialogi KUA Sahabat Kita. Pagi ini di studio, saya juga sudah ditemani oleh beberapa teman-teman juga yang sudah hadir. Ada Panji, ada juga Rudin, ada Oki, ada Franky juga. Ada Muji, ada Franky, ada MMJ ya. Oke deh, baik kita masih tunggu sambungan kita bersama dengan dokter Belian. Kayaknya di Zoom ini juga sudah banyak yang gabung ya. Sudah ada yang bergabung juga, 3 orang yang bergabung di Zoom, 0 atau 3? Ini ada 2 angka. 2, oke. Iya deh, yang lagi gabung di Zoom, boleh silahkan, boleh ikutan sharing juga. Nanti pertanyaan akan dibacakan oleh Mas Franky. Mas katanya. Oke deh, Sahabat Suara Sidoarjo, nanti kita akan coba sambung dulu dengan dokter Belian. Sambil menunggu sambungan bersama dokter Belian. Saya jeda dulu sebentar ya untuk berapa informasi yang akan lewat. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif. Di antaranya, meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih ini ganggu banget? Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih ini mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa bisa, saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, mas, maaf mas. Oh, iya ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your Multi Platform Radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal, pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih bersama dengan narasumber kita ya, Dr. Berlian Ania, HMPSI selaku dokter umum dan anggota dari IKUA, pengurus kayaknya ya juga di IKUA Sidoarjo. Boleh saya coba untuk siapa lagi, Dr. Berlian, kira-kira sudah tersambung belum ya via Zoom? Assalamualaikum Dr. Berlian. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik mbak. Alhamdulillah, saya tadi agak deg-degan, aduh Dr. Berlian sudah gabung belum ya gitu ya. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi, meskipun via Zoom ya, pagi hari ini menyapa sahabat Suara Sidoarjo semuanya. Yang luar biasanya lagi, kita mau lebih dekat dong untuk mengenal bagaimana atau mengetahui bagaimana sih perjuangan juga para dokter-dokter yang ada, pengabdiannya juga selama masa pandemi ini. Dr. Berlian kan juga sebagai salah satu dokter juga begitu ya dok ya. Betul. Iya. Jadi ini sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita, Dr. Berlian, kalau boleh tahu ini Dr. Berlian apakah juga selama pandemi ini juga menangani begitu pasien-pasien terkait dengan COVID-19 dok? Setiap hari menangani pasien mbak, setiap hari. Bahkan itu termasuk ada yang ditemukan memang terindikasi COVID-19 atau seperti apa dokter, pengalamannya? Kalau saya sih kan di layanan pertama, ini biasanya cuma screening aja sih gitu. Terus kemudian kalau memang kita harus. Oke, baik. Nah, kita bahas tentang pengabdian dokter di masa pandemi, sahabat Suara Sidoarjo. Selama satu jam ke depan bersama Dr. Berlian, boleh nih silahkan dokter boleh dibuka dulu tentang pembahasan kita pada pagi hari ini. Silahkan Dr. Berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini, saya akan membahas mengenai bagaimana Pengabdian dokter saat pandemi, sudah siap semuanya? Sudah? Sudah, kata teman-teman sudah siap semuanya di studio. Baiklah, kalau sudah siap semuanya, saya kembali. Nah, ini pengabdian dokter saat pandemi ini bagaimana sih? Pasti banyak yang bertanya-tanyakan ya. Nih, apa yang kita bahas pada pagi hari ini? Nanti kita akan bahas mengenai sistem kerja, maaf, sistem kerja dokter pada saat pandemi Itu ada perubahan. Kenapa dokter perlu sistem kerja yang baru? Yang kedua, pandemi di Indonesia pada saat ini. Serta peran para dokter. Apa yang telah dilakukan para dokter pada masa pandemi Dan yang terakhir adalah mengatasi pandemi Apa yang bisa kita lakukan? Pempatan mengatakan Kalau tidak kenal, maka tidak sayang Salam kenal Buat pendengar suara si Doadyo Saya Dr. Belian Ali Herlina Ini kontak saya, bisa dilihat di Facebook, di IG, dan di WhatsApp saya Pendidikan saya dari Fakultas Kedokteran UNER Juga saya mengambil Magister Psikologi di Universitas 17 Agustus Karir saya, saya sebagai owner klinik layar wisada Juga apotek layar pharma Serta dokter sehari-hari sebagai dokter PPTS dan pendor dari dokter PLN Selain itu hobi saya adalah Pembicara, narasumber, penulis, suka nulis-nulis gitu Moderator dan MC Serta trainer BNSP dan promotor Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Sebaiknya meskipun daring, kita harus lihat nih Di sekitar kita, apakah kabel-kabel sudah beres? Tidak mengganggu kegiatan kita hari ini? Internet sudah bagus? Nah, selain itu jangan rokok ya Jangan ada alat-alat yang berbahaya Seperti ini, face salt Dan ini adalah saat masih pandemi Kita melakukan protokol kesehatan Lakukanlah hal ini Physical distancing, jarak 2 meter Kalau sebelah-sebelahnya ada orang gitu ya Juga jangan lakukan percikan ludah ke sekitar kita Apabila, jangan sampai ya ini Terjadi kebakaran atau konslet Itu kita harus keluar sesuai dengan tangga darurat Atau jalan keluar yang sudah ditentukan Baiklah, sudah siap semua Kita masuk ke dalam introduction dulu Lalu bagaimana sih pengabdian para dokter Jadi, pengabdian para dokter Sejak zaman dahulu Selalu merwarnai dinamika yang terjadi Dalam upaya memajukan negara Gitu Kemudian, kalau dulu Dulu dokter dianggap profesi yang sangat mulia Kenapa sih? Karena Pembantu manusia Mengatasi kesakitan Penyakit dan penderitaannya Orang yang datang ke dokter itu Orang-orang yang sakit Jadi, datang dengan sakit Kemudian disembuhkan Makanya dianggap suatu profesi yang sangat mulia Nah, dengan ini Kemuliaan profesi itulah dokter Ditempatkan pada Setrata yang tertinggi dalam status sosial Kemuliaan profesi Oke, itu siap dulu Namun, apa yang terjadi? Sekarang Berbeda Zaman sekarang Dokter harus Seperti ini Situasinya sudah berbeda Di mana Apalagi saat Zaman sudah berubah Ada pandemi Nah Perubahan-perubahan itu Membutuhkan seorang dokter Butuh sistem kerja baru Nah Nih Sistem kerja baru itu Apa sih? Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi Yang pertama adalah Faktor teknologi Perubahan teknologi Lompatan teknologi Kita lihat tadi gambar-gambar Di mana banyak alat-alat Elektronik Ya Yang saling Dibutuhkan untuk Membantu seorang pasien Itu Baru alat medisnya Sekarang Kalau kita berhubungan dengan Pasien Semua punya HP Punya handphone Semua Manusia Semua orang Yang ada di sekitar kita Ini mayoritas Hampir semuanya Punya HP Anak-anak kadang juga punya Elektronik juga punya Nah ini adalah Lompatan teknologi Di mana Nanti komunikasi Itu bisa dilakukan By online Edukasi By online Semuanya bisa dilakukan Karena perubahan Lompatan teknologi Selanjutnya Apalagi Yang mempengaruhi Perubahan sistem kerja Dokter ini Yaitu perubahan lingkungan Dimana lingkungan Di sekitar yang Kita kerjakan Itu berubah Apalagi saat pandemi Kalau dulu Kita Mau komunikasi Mau edukasi Dekat dengan pasien Enak gitu ya Seperti Keluarga gitu Terus kemudian Pada berbondong-bondong Dateng Nganter yang sakit Itu is no problem Tetapi Sekarang menjadi masalah Perubahan lingkungan Dimana kita harus berjarak Dimana kita Yang memang Emergensi Yang Sebaiknya Konsultasi Langsung Tetapi yang bisa Dikonsultasikan By online Silahkan by online Itu menyebabkan perubahan lingkungan Karena situasi Pandemi saat ini Nah Yang ketiga Adalah cara transaksi ekonomi Itu sudah berubah Kalau dulu Ya Pasien itu ya Datang tuh Kadang Membawa Makanan Atau hasil bumi Dan sebagainya Nah kemudian Uang Tapi sekarang Cara transaksi itu Berubah Sudah banyak berubah Pakai EDC Pakai GOP Pakai Ya Pakai Alat-alat Transaksi yang Lebih modern Yang terakhir ini Nah Pandemi COVID-19 Dan ini Melanda pada Seluruh dunia Di negara-negara Di seluruh dunia Mengalami yang namanya Pandemi COVID-19 Ya Jadi faktor-faktor ini Mempengaruhi Bagaimana kerja dokter Itu mengalami Suatu perubahan Akhirnya Kita semua Melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru Yang namanya Professional Defense Dan Reliance Ya Ketahanan Dan pertahanan Profesi kita Sebagai dokter Itu Dipertahankan Untuk melakukan Perlindungan Dan keselamatan Keselamatan Bagi Dokter sendiri Untuk Meminimalkan Risiko Bagi dokter Sendiri Itu perlu Adaptasi Kebiasaan Baru Yang dahulunya Berangkat dari rumah Itu tidak Tidak perlu Pakai masker Tidak perlu Ketat-ketat Seperti itu Tidak perlu APD Nanti Di saat Pelayanan Kita sekarang Ini berubah Jadi Perubahan ini Menyebabkan Kita Melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru Ketahanan Dan pertahanan Profesi Melakukan Perlindungan Dan keselamatan Meminimalkan Risiko Bagi dokter Oke Dikenal Sebagai Era Disruptcy Atau Disruption Dimana dokter Sekarang ini Banyak Melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru Oke Yang kedua Kita Bicara Soal Pandemi Di Indonesia Keadaan Saat ini Bagaimana Gitu ya Coba Kita Lihat Gimana Pandemi Di Indonesia Nah Ini juga Merupakan Tantangan Yang Luar Biasa Tantangan Bagi dokter Dalam Mengabdikan Diri Profesinya Ini Di era Pandemi Para dokter Dihadapkan Pada tantangan Yang luar Biasa Baik Dalam Dan Dari Luar Mau tahu Yang dari dalam Misalnya Apa sih Itu dia Penasaran Iya Tantangan Dari Dalam Itu Misalnya Ini Bagaimana Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dokter Terhadap Pelayanan Dokter Terhadap Fasilitas Kesehatan Itu Itu adalah Tantangan Dari Dalam Sedangkan Tantangan Dari Dari Luar Itu Adalah Globalisasi Era Globalisasi Seperti Ini Jadi Jasa Pelayanan Medis Itu Sudah Pasar Masuk Pasar Era Bebas Itu Tantangan Dari Luar Nah Betapa Besar Dan Luar Biasanya Tantangan Bagi Dokter Apalagi Di Saat Pandemi Ini Ya Tuh Ini Yang Namanya COVID-19 Gambarnya Kayak gini COVID-19 Kecil Tidak Perlihatan Tapi Ini ada Dikambarkan Seperti ini Dia itu Merupakan Penyakit Yang Menular Tidak Menular Saja Mengancam Kehidupan Manusia Oleh Karena itu Kita butuh Respon Yang kuat Dan Koordinasi Untuk Menangani COVID-19 Jadi Tidak Hanya Menular Mengancam Kehidupan Manusia Seluruh Dunia Oke Nah Ternyata Mbak Saya Lihat Pendengar Suara Sido Ajo Total Kasus Positif Yang di Indonesia Per 30 Oktober 2020 407 Ribu 407 Ribu Kasus Positif Coba Kita lihat Lagi COVID-19 Di Indonesia Ini Saya Catat Per 30 Oktober 2020 Total Kasus 407 Ribu Yang Sembuh 334 Ribu Dan Meninggal Dunia 13 7 8 7 Ini Semua Juga Didapatkan Dengan Perubahan Teknologi Sehingga Kita Dengan Mudah Melihat Berapakah Kasus Yang ada Di Indonesia Peringkat Keberapakah Kita Seasia Kita Adalah Peringkat Keempat COVID-19 Terbanyak Dan Peringkat 25 Sedunia Dengan Kasus COVID-19 Yang Terbanyak Ini Saya Cari Per 30 Oktober 2020 Ok 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 Oktober 2020 20 Ok Ya Baik Nah Dokter Berlian Wah Ini Saya Sampai Dari Tadi Dengarkan Sampai Terkesima Untuk Sebegitunya Dan Paling Mengejutkan Lagi Dengan Angka-angka Ini Yang Tadi Disebutkan Tapi Itu Realitasnya Begitu Dokter Baik Saya Ingin Undang Sahabat Sorasi Duarjo Pagi Ini Yang Ingin Bergabung Juga Silahkan Bisa Manfaatkan Di Whatsapp 0821 32 4 409 Atau Di Telefon 031 8 9 6 15 14 Kolom Chat Youtube Surasi Duarjo Live Inbox Juga Di LPPL Surasi Duarjo Di Facebook Twitter Di Twitter Ya Suara Sidoarjo FM Nah Sebelum Kita Lanjutkan Lagi Berbincang Dengan Dokter Berlian Saya Jedad Dulus Bentar Sahabat Untuk Berapa Informasi Yang Kane Terima kasih Buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat bersih sesuai protokol kesehatan Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19 Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari Jangan lupa pakai masker Tetap jaga jarak Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Sediakan hand sanitizer kemana-mana Kalau flu Di rumah saja Gak perlu berselaman Say hello saja Kalau nyampe di rumah Langsung mandi Gunakan uang elektronik Kalau naik kendaraan umum Jaga jarak Balita atau lansia Di rumah saja Ayo menuju new normal Dengan melaksanakan protokol kesehatan Dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru Hei udah jam berapa nih Kebiasaan telat juga masuk new normal ya Hehehe Ada yang kurang satu Uang sakunya belum Iklan layanan masyarakat ini Bersembah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Kita semua pasti ingin Semuanya balik normal Bukan cuma sekedar new normal Apalagi balik lagi ke PSBB Cepat atau tidaknya Sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo Jadi selalu dan tetap ikuti Aturan dan protokol kesehatan Seperti pesan dari Hudiono PJ Bupati Sidoarjo Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo Saat ini kita sedang fokus Untuk antisipasi Perjagaan COVID-19 Ingat tetap menjaga protokol kesehatan Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terginas Warga Sidoarjo Jangan lupa Tetap patuhi protokol kesehatan Agar Sidoarjo Segera normal dan kita semuanya Balik dan bisa beraktifitas Dengan tenang Lebih sehat Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dan Radio Suara Sidoarjo Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Denny Cahnan Menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur Agar tidak tertular oleh COVID-19 Maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku Khususnya memakai masker Jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter Dan tentunya harus didukung dengan olahraga Jatim bermasker, jatim sehat Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik Ada apa sih pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung Kebutuhan keluarga semakin banyak Anak pertama mau masuk kuliah Rencana saya mau tak nikahkan Supaya suaminya yang menafkahi Anaknya usia berapa? 18 tahun Istri gak ikut KB Padahal anak kami udah 3 Aduh, aduh Bingung Gak usah bingung Konsultasikan saja ke ahlinya Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun Gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh Tenang pak Zaman sekarang serba mudah Konsultasi dapat dilakukan secara online Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis Ditangani konselor profesional Ada psikolog, dokter, ataupun bidan Yang siap menjawab pertanyaan kita Gratis Nah ini cocok Kunjungi www.siapbahagia.com Layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur Pandemi belum selesai Wabah masih ada Tetap patuhi protokol kesehatan Lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru Tetap jaga jarak Selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Ketemu teman, gak usah salaman Say hello saja Jangan lupa bahan sanitizer kemanapun Untuk transaksi pembayaran Pakai e-money atau uang elektronik Dan setiap habis keluar dari rumah Balik rumah langsung mandi Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik Seperti dikatakan oleh Hudiono PJ Bupati Sidoarjo Masih kini artinya kesedihan masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi Pak Kapolres dan Forko Binda Dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo Melakukan edukasi Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit Ada penurunan Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning Karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang Selalu tertip protokol kesehatan Lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru Berubah usil wabah Berubah usil wabah Rampai-rampai Ke TPS Kita nyobrol Yuk warga Sidoarjo Pakai hat pilih kita Untuk milik bupati dan wakilnya Sukseskan Bilbuk langsung Umum bebas rahasia Jujur adil serta bermantabat Yuk warga Sidoarjo Pakai hat pilih kita Untuk milik bupati dan wakilnya Sukseskan Bilbuk langsung Umum bebas rahasia Jujur adil serta bermantabat Bilbuk bermantabat Sidoarjo hebat Bilbuk bermantabat Sidoarjo hebat Sukseskan Bilbuk Sidoarjo 2020 Ya sahabat Suara Sidoarjo Air adalah 2 per 3 Dari komponen penyusun tubuh kita Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga Tapi punya nilai lebih Nah untuk sehari-hari Pilihlah air mineral santri Produksi komponen Sido Giri Pasuruan Air mineral santri tidak hanya menyehatkan Tapi juga ikut mengembangkan Perekonomian umat Air mineral santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml 240 330 Ada yang 600 Juga 1.500 ml Dan kemasan galon Nah untuk info lengkap dan pemesanan Hubungi Ustadz Muhammad Segar CV Lantabur Sidoarjo Telepon 0821 0821 3404 0821 3404 0289 Distributor air mineral santri Wilayah Sidoarjo Di Jalan Sawu RT 03RW 01 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo Air minum Ya santri Ya sahabat Suara Sidoarjo masih di program Dialogi KUA sahabat kita Kita masih berbincangnya tentang penggap diam dokter di masa pandemi Bersama dokter Berlian Ani HMPSI selaku dokter umum Dan kali ini dokter Berlian ini sebelum kita lanjutkan Saya bagi waktu dulu ke redaksi ada yang sudah bergabung Ya Nurdin Ada Ya di baca keramanya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini dari Ibu Yulia di Gedangan Selamat pagi Mbak Atika dan Ibu Narasumber Selamat pagi Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat para dokter dan tenaga medis lainnya dalam menjalankan tugas yang sangat mulia ini Yang ingin saya tanyakan Apa sih yang menjadi suka dan duga buat para dokter dan tenaga medis selama menangani pasien COVID-19 ini? Terima kasih Oke terima kasih Ya ini boleh ditanggapi dulu deh Ada yang lain lagi? Ada satu lagi Oh satu lagi yaudah deh sekalian yuk Oke yang kedua dari Mas Firman di Tanggulangin Mau tanya Bu Bagaimana Ibu menanggapi kekhawatiran pasien Ibu jika dirinya merasa terkena gejala ringan COVID-19? Terus apa yang harus dilakukan? Terima kasih Oke baik terima kasih yang sudah bergabung ya Nanti silahkan di belakang Mas Firman dan Bu Yulia yang ingin gabung juga Bisa segera hubungi di Whatsapp Suara Sidoarjo Ya dokter Belian silahkan ditanggapi dulu nih ada Bu Yulia dan juga Mas Firman tadi yang sudah bergabung juga dengan kita Baik Bu Yulia terima kasih pertanyaannya Yang pertama ditanyakan adalah bagaimana sih suka dan dukanya seorang dokter? Saya pribadi sebagai dokter Sukanya itu kalau pasien saya sembuh Pasien saya selamat Itu sangat suka Luar biasa saya senangnya bahagia aja Bisa menyelamatkan orang Bisa menyembuhkan orang Dengan ilmu-ilmu saya Itu kesukaan saya Dukanya Dukanya sih ada Kalau misalnya ini berkaitan dengan keluarga ya Pada saat pandemi seperti ini Itu banyak yang misalnya punya anak kecil gitu ya Istrinya lagi hamil Itu kan khawatir gitu ya Dengan Kita ini Bekerja Pasti di lingkungan dengan Pandemi ini Itu khawatir kalau misalnya mau pulang gitu Atau Saya sendiri Mau menjenguk anak saya Atau cucu saya Saya ini udah punya cucu Jadi Udah 8 bulan nih gak ketemu sama anak saya Sama cucu saya Biasanya yang 9 sekali saya ketemu Saya berkunjung Dia balik ke sini Karena pandemi ini Memisahkan kita Sudah 8 bulan Kangen sekali Dari lahir sampai sekarang Itu saya belum Ketemu sama cucu saya Hanya video call Alhamdulillah Perubahan teknologi ini Bisa mengobati kangen saya Tetapi Yang paling penting adalah Rasa suka Sukanya sebagai dokter Itu kalau kita bisa menyelamatkan Pasien-pasien Yang sakit Dan sembuh Itu sukanya Iya Oke Nah ini ya Sukanya dulu gitu ya Dokter Berlian ya Positifnya dulu Sukanya gitu Nah ini kan terkait Kalau tentang Apa sih yang mungkin Ini masih Kalau duka ini mungkin Masih berkaitan dengan Mas pertanyaannya Mas Firman tadi loh Kalau ternyata ada pasien Yang punya gejala-gejala Covid itu Kalau dokter Berlian Gimana untuk menanggapi Hal tersebut Mas Firman Kalau misalnya Ini ada yang Terkena Covid gitu ya Misalnya si A Kena Ini kan membantu Ke pasiennya kan Atau kepada dokternya Pertanyaannya Ke dokternya Ke dokternya Gimana ini Kalau ternyata gitu ya Ya Misalnya ini ke dokternya Dokter apa gak kuatir Tuh gitu Jadi kita ini Mbak Ada yang namanya Pendoman Dalam melaksanakan Pekerjaan Itu sudah ada Pendomannya Dari Kestu pendoman Untuk melakukan Tindakan Di dalam Melayani pasien Apalagi saat pandemi Itu ada Pendomannya Misalnya Dengan melakukan Protokol kesehatan Selalu menggunakan APD Itu contohnya Seperti itu Alat pelindung diri lengkap Ya Di Klinik pertama Bagaimana Di rumah sakit Bagaimana Menangani Itu ada Pendomannya Ada petunjuknya Nah Kita sendiri Sebagai manusia Kan pastinya kuatir Aduh Ntar Kena ke saya Kena keluarga saya Nah Itu yang harus dirubah Jadi Berfikiran positif Jadi Saya sebagai dokter Kalau menangani Hal-hal Kekuatiran Itu saya berfikir Positif Mindset kita Harus positif Kita sudah Melaksanakan Sesuai dengan Protokol set Kesehatan Sesuai dengan Aturan Pendoman Yang sudah Diberikan Untuk kita lakukan Di dalam Tenaga medis Menjalankan Pelayanannya Dan Kekuatiran Pribadi Sebagai Manusia Pastinya ada Berfikirlah Positif Karena apa Ini berkaitan juga Dengan imunitas tubuh Kalau kita Positif Mungkin Itu Imunitas tubuh kita Akan menjadi Lebih baik Ada hormon Tertentu yang Dikeluarkan Sehingga Membuat Imunitas kita Menjadi baik Sehingga Virus Justru tidak Masuk ke dalam Tubuh kita Dengan imunitas Yang bagus Gitu Itu adalah Cara Mengatasi Kekuatiran Mindset Yang Positif Dan Melakukan Pedoman Pelayanan Sesuai Yang Dicarankan Dianjurkan Oke Baik Ini sudah menjawab Bu Yulia Yang ada di Kedangan Juga Mas Firman Yang ada di Tanggul Lagi Oke Baik Dokter Ini Kita Tabung dulu Ada yang Bergabung Lagi Sepertinya Silahkan Nurdin Ada siapa Lagi Yang bergabung Oke Ini ada Pertanyaan Masuk lagi Dari Mas Adam Denggedangan Bagaimana Menjalankan Praktik Umum Di tengah Kondisi Pandemi Seperti ini Apakah Pasien Meningkat Atau Justru Menurun Karena Ketakutan Terus Apa Alasannya Terima Kasih Kira-kira Ada Pandemi Ini Justru Pasiennya Semakin Banyak Atau Semakin Sedikit Selama Ini Kalau Di Setiap Hari Selalu Ada Pasien Yang Datang Kalau Yang Misalnya Tidak Emergensi Biasanya Dianjurkan Untuk Melakukan Konsultasi By Online Bisa Kalau Misalnya Pasien BPJS Itu Bisa Melakukan Pakai Mobile FASKES Jadi Bisa Konsultasi Langsung Ke Dokter Dokter Siapa Yang Dipilih Seperti Itu Bisa Online Kalau Misalnya Pribadi Dengan Saya Tadi Misalnya Bisa Melalui Seperti Itu Yang Saya Lakukan Jumlah Pasien Misalnya Kok Keliatannya Sepi Gitu Ya Misalnya Dilihat Seperti Itu Ya Enggak Sih Itu Kan Ada Yang Online Juga Gitu Cuman Saya Belum Melakukan Penelitian Apakah Tidak Saya Itu Praktek Sebagai Dokter Ya Sudah Kita Lakukan Aja Pasien Yang Butuh Berubah Iya Oke Iya Dokter Kalau Kita Berbicara Tentang Pengabdian Pengabdian Para Dokter Gitu Selama Masa Pandemi Ini Kan Yang Saya Tau Sampai Dokter Dokter Yang Terutama Di Garda Depan Untuk Penanganan Covid Sendiri Itu Sampaikan Enggak Pulang Selama Beberapa Waktu Enggak Bisa Kumpul Dengan Keluarga Seperti Itu Rasanya Memang Miris Sekali Melihat Seperti Itu Tapi Kadang Masih Ada Masih Ada Masih Masyarakat Yang Mungkin Apa Ya Ada Hal-hal Yang Mungkin Masih Dituntut Lagi Dari Yang Namanya Peranan Dokter Sendiri Nah Ini Bagaimana Dokter Berian Melihat Hal Ini Ya Seperti Tadi Saya Sampaikan Bahwa Memang Perubahan Perubahan Sudah Terjadi Sekalanya Itu Itu Adalah Profesi Yang Sangat Mulia Dengan Serta Sosial Yang Tinggi Karena Kemuliaannya Menolong Orang Dan Sebagainya Nah Dengan Perubahan Perubahan Itu Kita Tetap Menjalankan Sesuai Dengan Ini Bahwa Dokter Itu Memang Profesional Dengan Integritas Etik Dan Moral Pengabdian Yang Independensi Serta Kesejahtawatan Untuk Melakukan Upaya Upaya Memajukan Menjaga Dan Meningkatkan Harkat Dan Maktabat Dokter Indonesia Selalu Berupaya Untuk Itu Mbak Jadi Selalu Berupaya Melakukan Peningkatan Kompetensi Selalu Dan Berkati Oke Di Zoom Suara Siduarjo Ini juga Anda yang Sudah Bergabung Dari IKUA Siduarjo Ini Untuk Nama Zoom Ini Dokter Adalah Ujung Tombak Di Masa Pandemi Bagaimana Kesiapan Para Dokter Di ID Dan Sistem Yang Diterapkan Terkait Hal Ini Saya Kurang Tahu Siapa Ini Namanya IKUA Siduarjo Gitu Aja Silahkan Dokter Berlian Boleh Ditanggapi Seperti Kemarin Ini contoh Contoh Nyata Aja Dalam Menangani Ini Kemarin Yang saya Rasakan Sebagai Anggota ID Saya Dilakukannya Pemeriksaan Sweep Gratis Untuk Dokter ID Siduarjo Silahkan Pada Saat Itu Ini Adalah Salah Satu Kesempatan Yang Diberikan Oleh ID Untuk Dokter Dokter Untuk Melakukan Tes Screening Apakah Terkena COVID Apakah Enggak Dengan Free Waktu itu Di rumah sakit Siduarjo Itu Contoh Konkret Dari situ Bisa Dilihat Bagaimana ID Mendorong Kita Dokter-dokter Juga Untuk Berperan Pada COVID-19 Ini Artinya Dengan Melayan Untuk Kondisi Dokter Dokter Sendiri Sehat Supaya Kepasin Juga Tidak Ada Pasang Kayak Ini Dokter Sehat Sehat Semua Kan Gitu Kan Seperti Itu Contoh Oke Baik Nah Baik Dokter Ini Kalau kita Kembali Ke Tema Kita Sendiri Pada Pagi hari Ini Pengabdian Dokter Di Masa Pandemial Apalagi Yang perlu Kita Pahami Terkait Dengan Pengabdian Para Dokter Silahkan Dokter Perlian Perannya Peran Para Dokter Peran Para Dokter Itu Diawali Dari Promotif Preventif Kuratif Dan Rehabilitatif Rehabilitatif Dari Promotif Edukasi Baik Itu Secara Langsung Maupun Dari Media Sosial Maupun Dari Kita Pada Saat Melakukan Sosial Kemasyarakat Edukasi Itu Kita Selalu Lakukan Untuk Tujuannya Pencegahan Di Semua Fasilitas Kesehatan Kita Lihat Semuanya Menyediakan Yang Namanya Untuk Protokol Kesehatan Cuci Tangan Semua Menyediakan Media Media Pakailah Masker Seperti Itu Kalau Tidak Ada Kita Kasih Biasanya Kemudian Kuratif Kuratif Itu Penanganan Terhadap Pasien Pasien Yang Memang Positif Dan Setelah Keluar Itu Juga Ada Juga Rehabilitatif Artinya Kita Itu Juga Ini Supaya Mereka Tidak Ada Dampak Di Masyarakat Itu Juga Dilakukan Juga Untuk Dampak Dampak Psikologis Misalnya Seperti Juga Ada Saling Saling Bersinergi Itu Yang Dilakukan Oleh Para Dokter Dari Promotif Preventif Kemudian Kuratif Dan Sampai Pada Selesainya Kasus Itu Kita Lakukan Peran dokter Ada Di Situ Begitu Dari Dari Dalam Ini Bagaimana Bahwa COVID-19 itu memang ada Itu jawabnya Jadi kita Tetap Melaksanakan dengan Totalitas Dengan Sekuat Tenaga Ya Sesuai dengan Profesi kita Kita tetap Positive Thinking Memang COVID-19 ini Adalah Nyata Itu Jadi kalau ada Isu-isu Seperti itu Ya kita tetap Positive Thinking Kita hanya Menyelamatkan Menyelamatkan Pasien kita Itu Oke Jadi kalau dokter ya Fokus aja deh Sama Pekerjaannya Gitu ya Tentang Isu-isu Seperti itu Ya itu Biarlah di luar sana Gitu ya dokter ya Mungkin tugasnya Tetap Dijalankan Menyelamatkan Oke Baik Ya dokter berlian Tidak terasa Di sesi Akhir ini Ada Pesan penting Atau poin penting Dari Pembahasan kita Selama kurang lebih Satu jam ini Kepada Pedengar Silahkan dokter Ya Ini Peran-peran Besar Dari dokter ya Bukan hanya Mengendali Nah ini Ini adalah dokter-dokter Yang gugur Ini adalah Peran daripada Dokter-dokter yang gugur Itu Tidak sikit 141 dokter Yang sudah gugur Ya Dan ini Contoh-contoh Peran tenaga Medis Pada saat Pemakaman Ya Ini adalah Peran tenaga medis Saat PSBB Itu bekerja sama juga Dengan Para aparat Ya Ini juga Yang sudah gugur Teman kita Upaya pencegahan Dengan APD lengkap Dan melakukan pencegahan Dengan pemeriksaan Seperti ini Di jalan-jalan Pada saat PSBB Ini yang dilakukan Di tempat kerja Ini adalah Upaya pencegahan Untuk melayani masyarakat Dengan Benar-benar Totalitas Nah Ini adalah Media-media Promotif Sebelum masuk Di klinik Itu ada Bagaimana kita Untuk mengajak Melaksanakan Protokol kesehatan Nah Yang bisa dilakukan Adalah ini Program-program Jangka panjang Seperti ini Untuk memperkuat layanan Kesehatan nasional Dan Untuk Pelayanan primer Serta Edukasi kesehatan Kemasyarakat Ini adalah Biosecurity Yang paling penting Selain itu Apa yang bisa kita lakukan Dalam mencegah COVID-19 Yang pertama adalah Screening pada diri sendiri Sebelum ke dokter Kalau tidak penting Itu kita online saja Kalau emergency Lakukan Dengan Kepelayanan Kesehatan Apabila perlu Dengan menggunakan Protokol kesehatan Masker Gunakan Sejak berangkat dari rumah Kemudian Sebelum masuk Lakukan cuci tangan Dan tetap jaga jarak Nah Tetap jaga jarak Minimal 1 meter Sampai 2 meter Yang Selanjutnya Ini yang sering terjadi Jangan bawa Anak balita Atau orang Yang sudah lansia Atau yang punya Comorbid Untuk ikut Berobat Pada saat dia tidak sakit Tidak perlu Ibunya yang sakit Anaknya taruh di rumah saja Biasanya Kadang semobil Semua datang Ikut Nah itu gak perlu Ya Oke Nah ini Sedang mbak Ini dikatkan imun Dengan olahraga Ya Nanti stres Tidur cukup Oke Ini Yang tadi saya sampaikan Bahwa ini bukan hanya untuk masyarakat progresif Tetapi dirasakan Untuk masyarakat seluruh Indonesia Nah yang paling penting Pesan saya adalah Patuhi protokol kesehatan Cuci tangan Jaga jarak Pakai masker Jaga imun Dan Selamat hari dokter Buat seluruh sejauh dokter Tenaga Medis dan kesehatan Tetap semangat Menjalankan tugas mulia Amin 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 Baik Mudah-mudahan selalu diberikan Perlindungan Kesehatan Untuk semua dokter-dokter Yang ada terutama di Kabupaten Sidoarjo Baik dokter berian Terima kasih banyak Atas waktunya Sharingnya juga Mudah-mudahan bermanfaat juga Untuk kita semua Yang sudah bergabung Di program dialog IKUA Sahabat kita untuk Edisi hari ini ya Terima kasih dokter Sampai jumpa lagi Salam sehat selalu Untuk dokter berian Sukses selalu dokter ya Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Salam sehat Salam sehat Baik Ya sahabat Demikian program dialog IKUA Pengabdian dokter Di masa pandemi Yang sudah kita bahas Selama kurang lebih Satu jam ini Dan nanti Di jam sebelas Kita nanti akan ketemu lagi Di update COVID-19 Jatim News Today Terima kasih telah menonton